Sementara itu pemirsa peringatan hari sumpah pemuda ke-96, Pemda Lombok Timur juga memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor yang lulus ke tingkat nasional. Pemuda pelopor ini mengangkat tema lingkungan hidup yang berbasis pada alam yang ada di Balai Mangruf. Momentum peringatan hari sumpah pemuda ke-96, pemuda pelopor Kabupaten Lombok Timur menerima penghargaan dari pemerintah daerah. Pemuda pelopor tersebut, Yanni Andre Juanda Putra, yang berasal dari Kecamatan Jeruaru, dari bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata, mewakili Provinsi NTB ke tingkat nasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, Dr. Gigi Haji Asrul Sani menyampaikan, kontestasi pemuda pelopor ini tiap tahun dilaksanakan, dan untuk tahun ini, pemuda pelopor asal Lombok Timur mewakili Provinsi NTB untuk ikut kontestasi di tingkat nasional. Dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata Balai Mangruf Kecamatan Jeruaru. Dalam konteks yang dilombakan ini, pemuda asal Jeruaru tersebut memiliki pelopor di bidang lingkungan hidup, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam menjaga lingkungan yang ada di daerahnya sendiri. Pelopor ini adalah satu kegiatan yang setiap tahun kita sendirakan, yang sempatnya berdiri dari kompeten, provinsi dan masyarakat. Nah, alhamdulillah pada tahun ini, kita mengirim satu peserta untuk tingkat nasional mematuhi NJD, yaitu bidang lingkungan hidup. Untuk pelopor kita ini bergerak di bidang lingkungan hidup, apa saja yang dikembangkan itu? Tentu kepeloporan, ya, dari bahwa pemuda tersebut, ya, memiliki kepeloporan di bidang yang dikelopori. Ya, ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ya, ada bidang pariwisata, lingkungan hidup, senarogi dan sebagainya. Ya, itu ada lima kategori. Nah, kebetulan kita mewakili mengirimkan nasional itu, ya, itu kategori pariwisata dan masyarakat. Ya, jadi konsepnya seperti itu yang telah memberikan dampak kepada masyarakat dengan jiwa kepeloporan yang dimiliki di wilayahnya. Isna ini, Alif RG, Slaparang TV, melaporkan.